Intro Kita sudah berhati-hati saja, kadang masih terjadi kesalahan Apalagi kalau bekerja secara teledor pak Ya hari ini ada lagi beberapa kejadian barang-barang mahal Yang terpaksa rusak karena kecerobohan manusia itu Masih baik kalau itu barangnya sendiri Bagaimana kalau barang orang lain yang dirusakin? Mungkin elu punya tuh temen yang sering ninjam barangmu Begitu rusak baru dikembalikan Gak tau malu emang Oh iya putar dulu intronya Sub indo by broth3rmax Pasti nyesel nih orang parkir mobil disitu Karena kepo, si Surya mencoba merekam langit-langit selokan Helo kok ilham go? HPnya ilham Ilang Pak Supra suka banget tuh bawa sepeda kemana-mana Tapi kali ini dia lupa kalau dia sedang berada di basement Mana sepeda mahal lagi Ada orang membersihkan pegangan eskalator Anda tinggal eskalatornya yang jalan Jangan kayak dia Dia jalan, eskalatornya juga jalan Yakumannya juga pada mikir dong Gimana sih ini orang? Udah capek-capek bikin pagar Malah diseruduk sama mobil Ini lagi Naik gunung cuma untuk memberikan cincin Cincinnya pun jatuh Sabar pak Satu lagi nih Orang beleng-beleng Udah tau tabung itu bertekanan tinggi Malah dibuka Untung dia tidak kenapa-napa sih Satu lagi tuh Belajar online sambil liburan Ya laptopnya terbang dong Aduh Mana banyak video edukasi lagi di dalamnya Aduh Gak begitu pak caranya menurunkan barang Gak sopan Yang ini lebih gak sopan kak Gak pake tali Gak pake tangga Mobilnya disuruh aja lompat Mana mobil antik juga Truk satu ini dengan beraninya menyeberangi rel kereta Walaupun kereta sudah dekat Untung hanya tergores dikit tuh mobil Main drone dulu kan Dan kali ini dia tidak bisa mendeteksi adanya kabel listrik Makanya pake drone yang ini dong Dia sudah bisa autopilot Eh eh Mestinya bugnya dibuka dulu Asal naikin barang A Karena keberatan Mobil pickup itu pun menjerit-jerit Eh itu forkliftnya jalan sendiri pak Kaca mobil udah pol Tetap aja diputar-putar Pecah kan Kayaknya masih lebih kuat kaca angkot Saking kuatnya kita pun susah kalau mau membukanya Naikin lagi tuh satu persatu kayunya Ya begini deh susahnya kalau jalanan tidak rata Kerjanya dua kali Pak Sogeng bangun pagi-pagi jadi bingung Perasaan kemarin ada pohon mangga di depan rumah Ya ternyata pohon mangga itu Diseruduk Jangan pernah menebang pohon menggunakan mobil ya Udah tau ada palang Asal menerobos aja ini bajai Bajai juga bakalan bingung sih kalau masuk ke bandara Disitu cuma ada dua pilihan Masuk kendaraan jenis roda dua atau roda empat Lah ini kita roda tiga Lah ini orang gak sayang sama mobilnya atau bagaimana ya Digaskan aja terus Nah berbeda sama orang satu ini Dia pecinta mobil Mobil orang lain disayang-sayang Rodanya siapa tuh ketinggalan Repot nih Mobil pak polisi yang digores Traktor ini tidak sadar Kalau jerami muatannya di belakang miring ke kiri Untung hanya muatannya yang kebalik Sebenarnya kuncinya sudah benar Tapi di mata orang cerdik ini masih bisa dibuka Walaupun sudah digembok Gemboknya yang terlalu panjang ini Menaikan alat berat Tapi dia lupa bahwa mobilnya lupa direm tangan Jalan sendiri atau hantu yang jalankan Ya kali Lagi-lagi pak sugeng Ditugaskan untuk membawa alat berat Berupa mobil gulung-gulung Kali ini dia lupa lagi Injak gas aja terus Mobil gulung-gulung itu pun tergulung Mana berat banget lagi Apa gak bisa tuh diangkat rame-rame sama warga Ya kali Males banget gue jadi warga Ini lagi Parkir pinggir jalan pun langsung diangkut Karena angin kencang Lampu merah itu pun jatuh Dan sepertinya tidak merah lagi Lagi asik-asik ngecor rumah orang Entah salah tempat atau gak seimbang Mobil molennya pun oleng Untung sopirnya langsung lompat sih Weh satu lagi nih Pasang kunci kebalik Ciluk Bek Terpaksa deh kita boker sambil nahan pintu Aduh berat banget tuh bola besi Jangan main pake itu ya Karena ombak yang tinggi Beberapa kontener nyemplung ke laut Semoga tidak ada paketmu di dalam sana Kok tiba-tiba truknya jadi terasa ringan Ya ringan Muatannya lepas Sepertinya itu mobil mewah Kali ini pak Sugeng kembali marah-marah Kok truknya gak mau maju Mundur juga susah Itu ada batu pak Kasian itu batunya disiksa Kok bersedih Anu Udah seharian menyusun oli Malah jatuh semua Oke lah pemirsa yang budiman Semoga hari anda terasa lebih menyenangkan ya Tetaplah berhati-hati saat bekerja Maupun saat nganggur Ini orang kerja marah-marah mulu Nah rasain loh Palu-palunya pun ikut tergiling Tetaplah berhati-hati saat menyenangkan ya Tetaplah berhati-hati saat menyenangkan ya Terima kasih telah menonton